Assalamualaikum, welcome back to Mamika Channel Apa kabar teman-teman? Semoga selesai dan tetap semangat dalam beraktivitas bersama dengan keluarga tercinta Teman-teman, kali ini saya mau berbagi ide jualan kekinian yang lagi booming banget yaitu ada sukun mentega Ini rasanya sangat enak ya Tekstur dari sukunnya ini renyah, kriuk renyah, tidak keras Dan rasa dari sukunnya ini gurih, cocok banget untuk ide jualan, ide camilan Langsung aja simak step by stepnya, jangan di skip dan selamat menonton Nah ini dia hasilnya, super renyah, kriuk, enak, sama sekali, tidak keras Pokoknya wajib untuk dicoba resepnya ya Pertama kita siapkan setengah buah sukun, ukurannya besar ya teman-teman Kalau ukurannya kecil bisa pakai satu gitu ya Dan ini mau kita belah setelah itu hilangkan hati sukunnya yang bagian tengahnya itu ya yang keras itu Nah untuk membuat sukun mentega itu sudah kita potong ya Lalu kita hilangkan hatinya Setelah itu ini bisa kita potong kecil-kecil Kayak gini motongnya ya Agak tebel-tebel aja kalau sukun mentega itu Nanti kalau misalkan kurang, bentuknya kurang rapi bisa dirapi-rapikan ya Kayak gini Ini bisa dirapikan sedikit kayak gini Kalau sukun mentega modelnya seperti itu ya Lakukan cara yang sama hingga selesai Setelah dipotong ini kita rendam di air Ini air biasa ya Biar gak hitam Jadi kita tuh motongnya untuk lebarnya tuh kurang lebih segini Dan harus kita samakan ya untuk lebarnya tuh kayak gini ya teman-teman Habis itu kita motongnya Itu lurus Agak kayak gini loh Agak serong Biar hasilnya itu nanti lurus kayak gini Hasilnya biar bagus Jadi teman-teman pasti juga udah bisa Nah hasilnya kalau kayak gini kan bagus ya Nantinya bagian sininya bisa dibuang Tuh udah ngebentuk sendiri Oke ini setelah sudah kita potong semua Sekarang cuci hingga airnya jernih Ini setelah kita sudah cuci bersih ya Sekarang airnya ini sudah jernih ya Kita tambahkan air secukupnya Sampai sudah merendam Dari sukunya ini ya teman-teman Lalu ini kita masukkan Satu sendok teh Baking powder Ini fungsinya biar renyah empuk Bukan renyah yang keras ya Lanjut Masukkan ketumbar bubuk Ini sebanyak satu setengah sendok makan Biar gurih rasanya Tambahkan penyedap rasa ayam Kurang lebih ini kita pakai satu saset yang kemasan 8 gram ya Lanjut masukkan bawang putih bubuk Ini yang kemasan 8 gram Dan kita beri garam secukupnya Garamnya itu Nanti kita rasain di airnya ya Kalau sudah asin gurih Berarti sudah cukup Aduk jadi satu Sambil kita tambahkan juga Biar warnanya bagus Itu pewarna makanan Kuning ya Tidak usah banyak-banyak Secukupnya aja Ini opsional Bisa pakai bisa tidak Tapi biasanya kalau untuk jualan itu pakai Karena warnanya biar menarik gitu ya Oke ini kita rendam Kita diamkan selama satu jam Setelah satu jam Ini kita diamkan Sekarang siap untuk ditiriskan Pastikan tangannya sudah bersih ya teman-teman Nah tiriskan di wadah yang lubang-lubang gini Jadi airnya bisa benar-benar luruh Ini kita diamkan selama lima menitan Setelah itu siap untuk digoreng Nah selanjutnya kita siapkan minyak goreng yang sudah dipanaskan Lalu kita tambahkan dengan mentega Ini sebanyak setengah sendok Makan saja ya Kayak gini Tunggu hingga larut dan panas semuanya ya Sudah larut dan sudah panas Sekarang kita masukkan Ini kita gorengnya pakai api sedang Tenderung agak kecil saja Biar bisa matang merata Ini nanti kita goreng sebanyak dua kali Jadi gorengan yang pertama itu cukup sampai Kuning keemasan gitu ya Jangan sampai kegosokan Nah ini untuk gorengan yang pertama Bunyinya sudah keresek-keresek Nah sudah kemeletik kayak gitu ya Terus juga minyaknya sudah tenang Diangkat Tiriskan Kita lanjutin goreng yang sisanya hingga selesai Setelah itu baru lanjut ke penggorengan yang kedua Seperti itu ya Setelah selesai kita goreng yang pertama Lanjut ini kita goreng untuk yang kedua kalinya Untuk api kita tetap menggunakan api sedang cenderung kecil Nah kita aduk-aduk seperti ini Tunggu hingga kering ya Nah ini sudah buruk bunyi Kayak gini ya Dan juga miaknya sudah tenang Sekarang kita angkat Tuh bunyinya sudah Kayak gitu Angkat tiriskan ya Ulangi celan yang sama hingga selesai Nah itu temen-temen yang ingin jualan Bisa dikemas seperti ini Titipkan di kantin Atau di warung Atau di toko camilan ya Selamat mencoba Terima kasih telah menonton